Bayangkan saja yang tadinya cuma paling satu pak itu nggak sampai Rp50.000, sekarang bisa sampai Rp300.000, Rp500.000 bahkan lebih. Dan itu banyak sekali orang yang nyari. Saya Yoyon, saya seorang PNS dan sudah sebulan ini menjalani work from home atau WFA karena wabah COVID-19 yang sedang kita alami semua. Dan di sela-sela kerja saya di rumah, saya belajar membuat masker lain. Karena kita nggak bisa kemana-mana, jadi saya membeli bahan-bahan, kain-kain itu melalui online. Kemudian setelah itu saya membuat polanya. Saya buat pola, kemudian saya ikutin, kemudian baru saya jahit. Dan saya juga berusaha untuk membuat masker yang sesuai dengan yang dianjurkan, yaitu lebih dari dua lapis dan itu pun masih bisa disisipin dengan entah itu filter atau tisu, misalnya merasa masih kurang tebal. Pada saat itu, masker itu sangat susah dicari dan bahkan harganya juga berkali-kali lipat. Kondisi seperti ini tidak bisa kita biarkan sebenarnya. Kalau kita turuti, mereka akan semakin menaikkan harga. Langkah yang saya lakukan adalah mengajak teman-teman untuk membuat masker kain. Harapan saya ketika saya membuat masker kain, nanti akan saya berikan kepada orang-orang yang lain dan orang lain pun akan ikut membuat juga harapannya seperti itu. Jadi ketika semua orang membuat masker kain sendiri-sendiri, otomatis mereka tidak perlu untuk membeli masker medis yang sampai susah dicari dan harganya melambung tinggi itu. Saya posting di Instagram bahwa saya membuat masker dari kain. Barang siapa yang membutuhkan, silakan aja DM, nanti akan saya kirimkan dan itu saya bagikan secara gratis. Jadi setiap saya ngirim, saya memang tidak minta ganti ongkos pengiriman juga. Ya, pingin totalitas saja sekalian. Dan walaupun tetap aja ada yang tiba-tiba mereka ternyata mengisi saldo online gitu-gitu untuk mengganti ongkos. Dan selain saya bagi ke teman-teman dan juga temannya teman melalui online tadi, saya juga sempat membagikan ke orang-orang di sekitar daerah tempat saya tinggal yang misalnya kebutuhan was lewat, terus mereka belum menggunakan masker ataupun sudah menggunakan masker tetap saya bagikan juga ya untuk sekedar berbagi aja. Harapannya pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa hidup normal kembali dan kita bisa memulai hal-hal baik baru lagi. Kita tuh masih muda, jadi kita pintar-pintar memanfaatkan waktu, berkreasilah dan berbuat baiklah sekecil apapun harus kita lakukan. Terima kasih.